Pemisah Gupru Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Forkopimda Jawa Barat meninjau sejumlah titik di kota Bandung. Kegiatan tersebut sekaligus mengecek pelaksanaan larangan aktivitas di malam pergantian tahun. Dari hasil peninjauan terpantau secara visual, minim, sepi bahkan dibandingkan dari hari normal. Ditemani Kapol Dajabar, Irjen Polisi Ahmad Doviri, Pangdam Tiga Siliwangi, Maizen Nugroho Budi Wirianto, serta Wali Kota Bandung Odet M. Daniel, dan Kapol Restabes Bandung Kombes Polisi Ulung Sampurnajaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi kawasan Jalan Asia Afrika, alun-alun kota Bandung, hingga kawasan Jalan Dago. Tempat tersebut menjadi sorotan oleh pemerintah karena saat momen tahun baru menjadi tujuan wisatawan. Namun momen pergantian tahun di kawasan tersebut hingga jalan-jalan lengang hampir tidak ada aktivitas. Pergerakan dan aktivitas yang minim pun terjadi di wilayah pinggiran kota Bandung. Hal tersebut berdasarkan pantauan CCTV dan laporan pihak kepolisian. Hal tersebut mengindikasikan kepatuhan warga dalam mengurangi pergerakan aktivitas di jalan saat malam pergantian tahun. Di satu sisi, ia mengaku prihatin dengan momen pergantian tahun yang biasanya ramai menjadi sepi karena pandemi COVID-19. Tahun 2020 pun dianggap periode tersulit yang dihadapi oleh semua masyarakat. Di Ibu Kota Jawa Barat ini, kebetulan dari laporan Pak Wali Kota, tim level kota sudah bergerak juga ke pinggiran-pinggiran untuk melakukan pengecekan. Sampai saat ini, sekitar jam sepuluhan, terpantau secara visual pergerakan sangat minim, bahkan lebih sepi dari hari-hari normal. Kemudian dari pantauan CCTV yang ada di Forest Tabis Bandung, yang melaporkan dari pinggiran-pinggiran kota juga sama, pergerakan sangat minimal. Dan juga dari Pak Kapolda melaporkan, hampir seluruh 27 kota kabupaten melaporkan situasi yang sama. Namun ia berharap ada hikmah yang bisa diambil dalam setiap kesulitan tersebut. Tahun depan menjadi momentum membangun kembali optimisme dan memulihkan situasi.